Saya lakukan meditasi tenangin diri untuk mencari siapa saya sesungguhnya Kenapa saya hidup dan tujuannya apa Akhirnya suatu saat saya lihat diri saya itu ada diantara banyak biksu Saya duduk di bawah Lalu saat itu saya lihat yang duduk di atas itu seperti si Data Gautama Buddha Saya akan datang melalui angin yang menerpa dia Air yang akan menyentuh dia Lalu saya bilang, Pak, kanjeng ibu itu adalah energi yang dari samudera selatan Energi positif yang dari samudera selatan Yang menerpa semua yang di laut dengan kegunaan positif dan negatifnya Akhirnya dia mengerti Lalu dia bilang, saya mau labuhan, saya ingin tahu apa rasanya Apa, bagaimana rasanya, bukan cuma bicara saja Akhirnya orang budak tadi labuhan Dia duduk di pantai dengan kursi dengkli karena dia tidak bisa duduk di bawah Lalu saya bilang, tunggu angin datang, tunggu ombak datang Nanti disitulah dia akan memberitahukan kepada Anda siapa dia Kalau yang dipakai kanjung ratu sendiri memang dominan hijau? Nggak, enggak, deep blue Oh, deep blue ya, itu anak dasar laut ya Iya Oh Kalau hijau, hijau daun Dewi Blorong Hijau pupus yang muda Nyiroro Kidul Kalau ibu, deep blue Kanjung ratu Kidul itu ada yang tanya itu Kira-kira beliau bertuhan atau ateis gitu Beliau tunduk kepada Gusti Oh, tunduk kepada Gusti ya Cuma universal gitu ya Karena gini, kalau dalam dunia koib, kegustian Agama itu hanya di manusia Oh iya, lupa saya Jadi sana nggak ada adan ya Ya, oh Kalau keraton Kidul, ajan manusia pengaruh Tutupnya keputaran terakhir Pengaruh Gimana maksudnya? Maksudnya gini Orang bisa masuk ke keraton Kidul Tapi di saat ajan, pintu keputaran ibu tutup Oh Iya 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 Tapi alun-alun sama yang pintu kedua buka Tapi untuk bertemu ibu langsung tidak bisa Tutup Di saat ajan Itu dia Tapi pada saat ajan mereka nggak kepanasan ya? Nggak ya? Nggak Oh, nggak ya Sebenarnya Laut Selatan itu ada satu penanggung jawab lagi Yang lebih tinggi Itu agak jarang orang dengar Biasanya dia sebut Nabi Hidir Oh, Nabi Hidir Iya, dia menguasai lautan seluruhnya full Itu di atasnya kanjung ratu Iya, kanjung ibu cuma untuk Selatan Oke, oke, oke Oke, baik, baik, baik Nah Kita masuk ke pertanyaan-pertanyaan terakhir teman-teman semuanya Aduh, seru banget ya Aku sampai lupa deh mau tanya soal apa gitu Terkait ini kanjung budi Terkait apa tuh namanya Tumbal yang katanya kanjung budi pernah kelarung sembilan kepala sapi Iya Itu tuh gimana tuh, tujuannya untuk apa tuh? Jadi waktu itu terjadi di saat awal corona Jadi Sebenarnya untuk Waktu itu di awal corona Lakukan tubal itu Sebenarnya ada tujuan tertentu dari Dari yang Meminta, memerintah masukin Cuma Biasanya Itu kan labuan itu hanya kepala kerbo Kalau untuk keraton Tapi kalau dirubah ke kepala sapi Itu biasanya berhubungan dengan Ada yang meninggalnya nanti yang di laut Jadi waktu itu tujuannya Memang ada tujuan tertentu dari Pihak sana Kami hanya lakukan aja gitu Ya resikonya setelah itu kan terjadi kematian Ada yang sekeluarga tenggelam Biasanya juru kunci kalau udah ngelabu sembilan Kami akan nunggu hitung Harus sembilan masuk Lebih-lebih baik Ya kadang-kadang saya susah ngomong Saya pernah telepon ke kiai saya Bagaimana kiai saya, dosa gak, gimana Dia bilang kamu hanya lakukan tugas Gak apa-apa katanya Cuma saya tanya kanjeng ibu Bener gak kajeng ibu yang minta Kajeng ibu bilang tidak Jadi mereka sendiri yang masukin Seperti itu yang kejadiannya Nah resikonya untuk rega sukma Itu kan sampai mempertaruhkan nyawa gitu ya Iya Nah pada saat ada tamu gitu Ngasih amplopnya itu Imbang gak sih kadang Atau boleh narjet gak sih kira-kira Dulu gak boleh ceritanya Cuma manusia ini kan kadang-kadang Raja tega Jadi kalau misalnya kita gak ngasih tau jumlahnya Oh, dih, makasih banyak dokter Jadi pernah kejadian kita gak ngasih tau biayanya berapa Dia pulang hanya ngasih kami 50 ribu Jadi dia gak tau Menyan itu yang satu kotak Satu petakan gini aja udah 5 ribu Sekali dia masukin udah Habis menyannya Terus anak-anak yang bekerja kan ada uang makan Gak bisa kita bayar jadinya Jadi sekarang memang saya udah tentuin tuh Masuk gaji anak-anak Jadi saya masukin gaji anak-anak Saya bilang jumlah sekian mereka biasanya ngasih Tapi kebanyakan kita dikasihnya lebih memang dari mereka Karena mereka kan seneng Termasuk derma Sodako ke kami tuh Seperti perintah sana Jadi mereka lebih ini Jujur Kalau mereka yang Kedoa ke sana Biasanya kami memang dikasih rejeki banyak dari mereka Oh gitu ya Iya Seperti itu Tapi juru kunci juga hidupnya gak pernah kurang kok Oke Apalagi yang datang pejabat atau artis gitu ya Iya Seperti itu Jadi mereka memang Tapi susah pak kadang-kadang kalau artis ya pak Karena manajemennya yang ngatur pak Oh gitu ya Jadi manajemennya tuh kadang-kadang motong-motong juga Iya Iya Tapi by the way ya Aku ketika melihat Kanjeng Budi itu kok Teringat dengan sosok Siddhartha Gautama gitu ya Itu Perawakan Rambutnya Kepalannya gitu kan ya Atau memang terinspirasi atau gimana tuh Jadi enggak Dulu saya itu kan bekerja Jakarta Lalu leluhur saya bilang tinggalin semua Tirakat ke Tanah Jawa Lalu saya mencari jati diri Jadi Saya kan dikasih tau guru saya Gak boleh lewat umur 40 Kamu susah nanti menemukan jati diri Saya lakukan meditasi Tenangin diri untuk mencari siapa saya sesungguhnya Kenapa saya hidup Dan tujuannya apa Akhirnya suatu saat saya lihat diri saya tuh Ada diantara Banyak biksu Saya duduk di bawah Lalu saat itu saya lihat Yang duduk di atas tuh Seperti Siddhartha Gautama Buddha Dia nyampaikan Ajaran Akhirnya saya baru tau Semenjak beliau manggil nama Saya baru tau bahwa diri saya dulu Ananda namanya Salah satu murid Dari 10 muridnya Sang Buddha Setelah saya tau seperti itu Mengikuti nih Jadinya Saya enggak bisa lagi rambut panjang Perawaan orang sudah manggil Kolek biksu Itu mengikuti setelah jati diri saya ketemu Dan saya tau sekarang tujuan hidup Makanya saya hanya jalani Saya punya uang Saya beli makanan Saya kasih keluarga seperti yang saya Wajiban saya Itu aja Enggak ada yang lain-lain Saya mau Baju Semua dikasih orang Jadinya Enggak pernah Khawatir gitu Kanjeng Budi ketika kemudian Ada orang penasaran Dia pengen membuktikan Bahwa entitas gaib di ratu Di pantai selatan Event itu di parangkusumo Atau kemudian di wilayah yang lainnya Begitu Itu bener-bener ada dan nyata Dan dia percaya Punya keinginan bisa melihat Itu bisa enggak sih Juru kunci Membantu Memfasilitasi Dengan password-password khusus Yang kemudian akhirnya dia bisa Oh ternyata realitas Dari entitas gaib itu Bener-bener Bisa dirasakan Bisa dilihat gitu Bagi orang awam yang pengen Itu ada enggak sih Bisa Jadi contohnya gini Waktu itu ada datang Seorang penulis Peneliti dari Swiss Seorang warga Eropa Warga Swiss Dia tidak percaya Tuhan Dia tidak beragama Oke Dia ingin tahu tentang Ibu Ratu Selatan Dia mau nulis buku Jadi dia datang Datang di bawah Sama penerjemannya Dia bilang Saya tidak percaya Tuhan Saya tidak percaya agama Tapi tolong jelaskan tentang Siapa Kanjeng Ibu Ratu Apakah dia seperti yang kami Eropa sebut Queen of Mermaid Saya bilang Oke Saya tanya Dia percaya apa Dia bilang dia hanya percaya tentang energi Partikel energi Semua dari partikel energi Oke Akhirnya saya dauh ke ibu Orang bule datang Mau tahu ibu Bagaimana caranya Ibu bilang Kasih tahu dia Saya akan datang melalui angin Yang menerpa dia Air yang akan menyentuh dia Lalu saya bilang Pak Kanjeng Ibu itu adalah Energi yang dari Samudera Selatan Energi positif yang dari Samudera Selatan Yang menerpa Semua yang di laut Dengan kegunaan positif Dan negatifnya Akhirnya dia mengerti Lalu dia bilang Saya mau labuhan Saya ingin tahu Apa rasanya Apa bagaimana rasanya Cuma bukan cuma bicara saja Akhirnya Orang bule tadi Labuan Dia duduk di pantai Dengan kursi dengkle Karena dia gak bisa duduk di bawah Lalu Saya bilang Tunggu Angin datang Tunggu ombak datang Nanti disitulah dia Akan memberitahukan kepada anda Siapa dia Jadi Saya hanya ngasih tahu Seperti Ibu perintah saja Dia duduk Dia kena angin Dia kena air Dia diam Dia diam Akhirnya Kami harus bangunin dia Supaya keluar dari pantai Udah selesai Dia gak mau Dia bilang Saya merasakan Dia bilang Jadi kami hanya bisa bilang Seperti itu Tapi kalau orang lain Bisa kita bantu Dari kami lihat Bakat orang itu dulu Bakatnya ini bisa Kami akan bukakan Masa batinnya Kami buka Rahan indah perasanya Baru dia bisa Ngerasain Caranya membuka Mata batin gimana kan Sebenarnya Mata batin itu Tidak tertutup Sudah terbuka Dari lahir Cuma karena Mereka bersekolah Logikanya naik Jadi sebenarnya Untuk melihat goib itu Hanya mengatur Tentang logika Dan perasaan Presentasenya aja Kalau mau melihat goib Logikanya diturunin Presentase perasaan Dinaikkan Kalau mau bekerja Perasaan diturunin Logika dinaikkan Itu aja Tapi kami biasanya Bantu-bantu doa Untuk Memasukkan sugesti Keyakinan kepada dia Oke Seperti itu Jadi doa itu untuk Suggesti keyakinan Nah teman-teman itu Banyak yang nanya Soal Batu yang dipakai Itu loh Di jari itu loh Itu batu apa Harganya berapa Ini batu bacannya Pak Heru Oh batu bacan Kalau seperti ini Pasarannya sekitar 50 jutaan Waduh Pak Heru Ini bacan doko Pak Heru kan Nah itu Pak Heru Bacan doko Saya cuma dipinjemkan Fokus bacannya Pada yang Fokus bacannya Jadi ini lagi dalam perawatan Jadi saya pakai Karena bacan ini Batu hidup Dia harus kena panas tubuh manusia Oke Terakhir Apa yang ingin Sekali lagi Ingin ditegaskan Diedukasi Oleh Kanjeng Budi Terkait dengan Sosok Mitologi Yang ada di Ratu Yang ada di Pantai Selatan Yang mau diluruskan Soal Soal apa saja Terakhir untuk menutup Perjumpaan Kita ini Dan Dan yang final Adalah Apa yang bisa dilakukan Teman-teman Lewat Lewat Juru kunci Juru kunci Supaya tidak Tidak Ditipu sama Juru kunci yang palsu Kira-kira Apa saja yang bisa dilakukan Yang positif-positif Yang berkaitan dengan Kerezekian dan Kepergahan hidup Silahkan Jadi yang saya Meluruskan itu Bahwa Yang didengar Cerita selama ini Pantai Selatan itu Tidak sepenuhnya Benar Kanjeng Ibu sendiri Tidak melakukan Hal-hal yang Seperti tadi Tapi Warga Goib yang lain Yang biasanya melakukan Selalu Bawanya ke Kanjeng Ibu Yang kedua Kanjeng Ibu itu Hanya menjaga Hanya menjaga Titipan yang Gusti Allah Taruh di sana Jadi harta Melimpah yang di sana Itu kenapa Beliau diizinkan Untuk memberikan Menyalurkan harta itu Dengan cara Orang itu harus Meminta ke Gusti dulu Baru ke Kanjeng Ibu Itu syaratannya Lalu Yang kedua Kalau misalnya Orang datang ke sana Harap Lebih baik Hati-hati Karena penipuan Sangat tinggi Jadi Lebih baik Menggunakan Jalur Juru kunci yang sah Dari Yogyakarta Ada 13 orang Dari Surakarta Ada berapa orang Atau Guru-guru Yang bisa Dipercayai Karena penipuannya Sangat tinggi Di Pantai Selatan Seperti itu Jadi Tetap Semuanya itu Dibawa kendali Gusti Allah Tidak ada Yang lebih dari itu Parang Kusumo Sama Parang Tritis Bedanya apa sih Versinya Sebenarnya Itu Parang Tritis Semua Disebut Parang Kusumo Karena itu Dulu tempat Bertapanya Dari Prah Kusumo Jadi disebut Parang Kusumo Parang itu kan Pantai Iya Baik Jadi Terakhir Untuk Memanfaatkan Apa itu namanya Juru kunci Yang resmi tadi Itu Itu untuk Keperluan apa saja Bukan pesugian kan Oh bukan Kalau juru kunci resmi Dia tidak akan Lakukan pesugian Tidak boleh Kalau pesugian itu Biasanya ke dukun-dukun Yang lain Oke kalau Yang resmi Apa yang bisa dilakukan Doa berkah Memohon berkah Jadi memohon berkah itu Berkah itu bisa turun Bisa tidak Tapi begitu Bisakah itu turun Dia harus mendermakan Uangnya itu Untuk Misalnya bangun masjid Membantu orang Bagus Tapi kalau tidak Dia akan dapat Ciloko Jadi Kalau dia sudah terima Berkah itu Kalau dia tidak Lakukan kewajibannya Langsung terjadi Hukum Ciloko Nah pengakuan Dari pasien-pasiennya Kanjeng Setelah melakukan Doa berkah itu Rata-rata bagaimana Bisa tidak diserit sedikit Oh iya Jadi seperti Contohnya ada Kemarin itu Ada kasus Dia bermasalah Dalam rumah tangga Dia sudah stres Dia datang ke selatan Dia minta tolong Saya bilang Minta tolong itu kan Kepada Gusti Tapi melalui Utusannya Jadi Sebenarnya Saya jelasinnya gini Misalnya Kanjeng Ibu itu Kayak Pak Jokowi Saya ini petani Saya mau minta tolong Pak Jokowi Untuk pupuk Nah kan saya kirim surat Ke Pak Jokowi Tapi kan tetap CC-nya dikasih Ke Menteri Pertanian Iya betul Nah Kanjeng Ibu itu Kayak Menteri Pertaniannya Jadi Orang itu Akhirnya Ritual Abis itu dia pulang-pulang Besoknya Rumah tangganya Pulih langsung Nah ada juga yang pengusaha Dia sudah diambang kebangkutan Dia Dia bilang Dia mau Kalau nanti Kanjeng Ibu bantu dia Sebagian hartanya Dia akan Berubah Dia kasih orang Dia bantu untuk orang Akhirnya Suatu saat Dia dapat Usahanya Tiba-tiba tender datang Dan lain-lain Dia banyak Lalu dia telepon saya Saya sudah derma Kata dia Saya bilang dermanya Yang mudah Yang sakit Maksudnya tuh Jumlahnya tuh Yang bikin dia Agak berat Itulah yang derma Yang diminta Ibu Tapi Begitu dia derma Itu uang akan datang lagi Jadi tidak berkesudahan Jadi Kuncinya Dia Sodako Itu datang Oke Itu Pante Selatan Jadi Pante Selatan Justru Mentriger Orang-orang yang datang Untuk Berderma Iya kan Untuk Memberi Berbagi Sedekah Tidak seperti Imit Yang selama ini Melekat tentang Kesudian Dan lain sebagainya Oke Kanjeng Budi Terima kasih banyak Dan bagi teman-teman Nanti yang Pengen terhubung Langsung dengan Kanjeng Budi Silahkan nanti kita Hubungkan ya Kanjeng Budi Terima kasih banyak ya Atas waktunya Terima kasih juga Mohon maaf Apabila Tadi-tadi Terakhir 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 Terima kasih Rahayu Rahayu Terakhir 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 Terima kasih.